Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat peternakan dimanapun berada Semoga di kesempatan sore hari ini kita senantiasa Diberi kesehatan dan juga dilancarkan segala rizkinya Amin Di kesempatan hari ini atau di sore ini Saya akan sedikit berbagi tips Cara menghitung rasum pakan Dengan kadar protein yang kita inginkan Langsung saja tanpa berlama-lama kita hitung secara bersama Ngopi dulu sebelum menganalisis Perhitungan protein kasar di dalam pakan campuran Yang suka ngopi boleh ngopi Yang suka ngeteh boleh ngeteh Dan di samping itu yang suka dengan tembakau Atau merokok bisa merokok Langsung saja Rumus yang saya pakai di dalam pembuatan pakan campuran Atau mix pakan campuran Yaitu rumus yang saya pakai jumlah pakan Dibagi total jumlah keseluruhan pakan Dikali nilai protein bahan Ada pun material bahan yang saya gunakan adalah Bekatul halus Jagung giling Konsentrat pedaging Ampas tahu Dan pur BR511 Dan kuantitas banyaknya bahan Bekatul 6 kg Jagung 2 kg Konsentrat pedaging 1 kg Ampas tahu 10 kg Pur BR511 sebanyak 1 kg Total keseluruhan bahan 20 kg Sedangkan nilai protein untuk bekatul halus Bisa di searching di beberapa artikel di google Di antaranya bekatul halus memiliki nilai protein 12% Jagung giling memiliki 9% Konsentrat pedaging memiliki 20% Ampas tahu memiliki 20% Dan pur BR511 memiliki kadar protein 21% Cara menghitungnya Cara menghitungnya Bekatul halus Sebanyak 6 kg Kita bagi dengan 20 kg Kita kali dengan besar protein bekatul halus Dan akan didapatkan jumlah 3,6% Dan untuk jagung giling Didapatkan 0,9% Untuk konsentrat pedaging Didapatkan nilai protein kasar 1% Untuk ampas tahu Didapatkan protein 10% Sedangkan untuk BR511 Mendapatkan protein kasar sebanyak 1,05% Dan total keseluruhannya adalah 16,55% Itu adalah cara menghitung protein kasar Di dalam ternak yang saya geluti saat ini Untuk pakannya sendiri Ini pakan yang kemarin sudah Saya mix Dan saya fermentasi Supaya Kadar proteinnya Bisa bertambah Dan tak lupa Saya campur Dengan hijau-hijuan Atau sayur-sayuran Hijau-hijuan ini Adalah Sayur kangkung Yang saya cari Di sekitaran rumah Yang tumbuh dengan liar Langsung saja Kita campur Kedua bahan Yang sudah Tersedia ini Kemudian kita Aduk-aduk Atau kita campur Sampai merata Bahan-bahan yang Sudah Tersaji tadi Kita aduk Perlahan Sampai merata Kalau sudah merata Bisa kita Tambahkan Sedikit Garam Ini garam Dapur Saya ambil Dari Dapur sendiri Saya kasih Sedikit saja Karena ini Buat Masak Istri Kalau kebanyakan Bisa di Omelin Atau Diamuk Saya Setelah Pakan Sudah Tercampur Merata Bisa Langsung Kita Kasihkan Ke Hewan Peliharaan Kita Yaitu Entong Mari kita Kasih Makan Di Dalam Tong Ini Ada Campuran Bahan-Bahan Yang Sudah Saya Fermentasi Pakan ini Bisa Bertahan Selama Satu Bulan Tergantung Tingkat Kekeringannya Ini Sudah Mulai Menipis Pakan Saya Tak Sepil Pakan Beginilah Penampakan Pakan Yang Saya Buat Ini Kapasitas 25 Kilo Namun Kemarin Saya Membuat Dengan Kapasitas 20 Kilo Seperti Yang Tertera Di Catatan Tadi Pakan Ini Sudah Saya Gunakan Kurang Lebih Hampir Dua Minggu Ini Masih Sekitar Tiga Hari Lagi Mulai Habis Pakan Ini Dan Saya Mix Atau Saya Campur Dengan Hijau Hijau Supaya Menaikan Protein Dan Mengirit Biaya Pakan Juga Dan Kalau Sudah Digunakan Jangan Lupa Ditutup Kembali Supaya Mikro Organisme Atau Fermentasi Bahan Yang Sudah Kita Buat Tidak Dihinggapi Lalat Hijau Dan Serangga Serangga Lainnya Mereka Sudah Tidak Sabar Untuk Menyantap Hidangan Sore Hari Ini Langsung Saja Kita Kasih Makan Kita Buka Dulu Biar Tertidak Pada Rebutan Pakanya Kita Bagi Sedikit Sedikit Bagi makannya sangat lehab sekali dan teratur saya membuat tempat makan ini bertujuan agar ternak saya makannya tidak ada yang naik di atas tempat makan serta biar makannya terlihat rapi dan rajin di samping itu saya tak lupa untuk mengasih pakan anakan yang ada di kandang saya saya memakai tempat makan ini itu dengan tujuan agar entok yang dalam fase pertumbuhan ini diharapkan memiliki badan atau postur yang tegak tidak terbungkuk atau tidak pendek biar lehernya memanjang langsung saja kita kasihkan tidak usah pakai lama kandang ini sengaja saya tutup kalau malam dan saya buka kalau siang hari kalau malam saya tutup supaya terjaga kehangatannya dan kalau pagi saya buka supaya sinar matahari bisa menyinari tubuh ternak saya memakai ram karena dengan ram amonia ternak saya gampang jatuh ke bawah dan tidak menggumpal atau menumpuk di lantai kandang pada keluar langsung saja kita kasih pakan bodinya lumayan besar-besar ini usianya kurang lebih satu bulan setengah yang ini jenis mocha ini jenis mocha ini jenis mocha sedangkan yang itu kemarin saya minta telur dari teman saya yang itu tadinya saya minta telur dua akhirnya saya ramkan di indukan betina saya yang lagi mengeram dan Alhamdulillah netas dua ekor dua telur yang saya minta itu menetas itu jenisnya milenial semoga saya semoga saja menjadi cikal bakal nentok milenial di kandang saya dan yang satu diambil oleh Pak D saya secara paksa saya pulang kerja tahu-tahu sudah tidak ada dikabari istri nentoknya diminta sama Pak D yaudah karena sudah diminta ya mau gimana lagi masa saya harus minta kembali sekian penjelasan dari kandang ini semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semua amin ya robbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati